kalau gigit gue sendiri sih gak jadi masalah yang gue takutin itu gigit kucing kalau udah gigit kucing ini anjing gak bakal mungkin lepas, udah yakin kucingnya mati, yang ditakutkan kita tuh antisipasinya ada kucing ada kucing masuk rumah orang kita yang repot scratch what's up guys, balik lagi bareng gue di prayoga channel anjing paling hard mode senusantara asik, mantap oke, di video kali ini kebetulan udah sore ya gue abis ngeluarin si jerry nih anjingnya nih gue abis ngeluarin si jerry, dimana si jerry ini udah lama gak keluar dan sekalinya keluar itu maniter dia jadi apa aja yang di sekitar mau barang, mau rantai, mau apa aja pokoknya disikat sama dia ya sebenernya sih kalau orang yang udah terbiasa pegang jenis anjing pitbull edb ini mereka udah terbiasa kegigit ya tapi dia kegigitnya itu gak nyampe bener-bener fokus dia gigitin kita, ngancurin kita gak seperti hal-halnya banyak kasus jenis anjing pitbull ini banyak terutamanya sama anak-anak ya sering kejadian yang hal-hal yang tidak diinginkan itu sebenernya bukan jenis bukan jenis tipe pitbull edb ini ya bukan jenis pitbull tipe edb, bukan dia sebenernya gigit tapi gigit itu dia karena maniter dari maniter itu udah lama gak keluar kandang di sekalinya keluar kandang apa aja yang di dekatnya itu disikat sama dia sebenernya yang sering keluar kandang juga kalau udah karakternya karena genetik ya karena genetik ya apa aja dia sama dia dihantem jadi kalau untuk sampai benar-benar ngerusak badan kita itu gak gak ada, belum ada sejarahnya dan gak bakal ada sejarahnya karena jenis tipe jenis pitbull edb ini udah genetiknya dia buat anjing khusus ya khusus anjing-anjing pilihan pokoknya tonton terus videonya sampai selesai jangan lupa subscribe, like, komen, dan share lo kebayang itu rantai pakai rantai kecil kayak gimana kekuatannya anjing ya nah kita juga manusia punya perasaan ya bisa mengkondisikan dimana anjing waktunya pakai rantai besar dan dimana anjing itu diajak jalan saat gak pakai rantai gitu loh contohnya kita kalau jalan pakai les ya gak mungkin kita jalan pakai rantai besar gak kebayang kan kalau rantainya kecil lepas gigit orang gitu kan atau gigit kucing karena kalau gigit orang jenis tipe edb ini belum ada sejarahnya ya belum ada sejarahnya jenis tipe edb gigit orang tapi kalau gigit-gigit besi gigit apa aja yang di sekitarnya itu pasti dihantem kalau gigit orang dia pertama gue keluarin dia udah gigit gue tapi dia enggak makanya gue kasih rantai yang besar kenapa? karena kekuatan anjingnya ini gila banget ini temok aja sampai dihantem kayak gitu lo kebayang pakai rantai kecil apalagi rantai yang 25 ribuan waduh jangan harap dah nah jadi jangan salah paham dulu nih kalau anjing pakai rantai besar itu manfaatnya buat apa? bukan buat nyiksa anjing tapi ya ini antisipasinya kayak anjing kayak gini ya dan itu cuma iketan doang rantainya cuma diikat aja ya bukan rantainya itu kan panjang 2,5 meter bukan berarti si rantainya 2,5 meter itu diiketin di lehernya soalnya jenis tipe anjing yang ini gak semarangan semua orang bisa pegang ya butuh jam terbang yang bener-bener tinggi dan sudah menguasai dan bener-bener sudah menguasai jenis anjing bertanduk ya nah gak kebayang kan apalagi di komplek kayak gini ya di perumahan kayak gini banyak kucing keliaran udah yakin banget kucingnya mati ya gak mungkin bisa diselamatin nah kecuali kalau ngegantung kayak gitu itu mungkin ada beban dan itu pun bebannya gak terlalu berat kecuali kalau sepanjang 2,5 meter itu diiketin di lehernya baru jerry bro tiga kali win satu kali lose top kan ini kita lihat nih aksi si jerry anjing gila bye 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 Come on Jerry Come on Jerry 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 Good boy Shoot Yeah Good boy Good boy Good boy Top kan Top kan Good boy Jerry Si Jerry Usia kurang 4 tahun Kurang 4 tahun Udah lama gak keluar kandang Makanya kayak gini dia galak Anjing udah lama gak keluar kandang Jadi dia agresif kayak gini Ini sebenernya dia bukan galak sama anjing lagi Dia gigit liatin kain Jadi apa aja barang yang menurut dia bisa digigit sama dia diajar Good boy Good boy Good boy Good boy Top kan Ini anjingnya Ini anjingnya bener-bener galak ya Buat kalian gak sembarangan Jangan main-main dengan jenis pitbull Ayo Apalagi yang meniternya kayak gini dia gigit-gigit apa aja yang di sekitarnya dia dihantem Nih kayaknya dia gigitin rantai Jerry 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 bro Jerry bro Jerry bro Hell någonting Tri bob Eldad Wirят Sanders Tit olduğu farmer selamat menikmati yang gila makanya jangan salah-sangat dulu jenis tipe EDB itu yang kayak gimana ini jenis tipe EDB dimana jenisnya bener-bener pit game ya dia gameness banget dia scratch terus genetik ini jangan salah pilih ya kalau jenis anjing pitbull yang pengen jenis anjing pitbull ya anjing pitbullnya kayak gini good boy come on jenis 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 ya 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 Terima kasih telah menonton!